Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyayangkan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penerapan aturan kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan udara. Ya, pemerintah seharusnya melakukan gajian terlebih dahulu sebelum peraturan diterbitkan, sehingga tidak membingunkan masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati menyayangkan inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penerapan aturan kewajiban tes PCR sebagai syarat perjalanan udara. Menurut Kurniasih, pemerintah seharusnya melakukan kajian terlebih dahulu sebelum peraturan diterbitkan, sehingga keputusan yang diambil pemerintah benar-benar matang dan tidak bergonta-ganti. Sebab akan membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian. Aturan yang diterbitkan pun sepatutnya tidak boleh menyulitkan rakyat dan menambah beban hidup rakyat di tengah masa pandemi ini. Alhamdulillah, hari ini ya keluar kebijakan pembatalan ya. PCR tidak lagi menjadi syarat untuk penerbangan domestik. Tapi yang anehnya sekarang pepergian 250 km harus antigen. Kita bisa bayangkan misalnya orang yang tugasnya, kerjaannya itu ya harus keluar masuk kayak gitu ya, 250 km, apakah tiap dua hari harus antigen gitu. Saya rasa pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini perlu dilakukan kajian. Jadi makanya setiap policy itu bagusnya menggunakan evidence-based policy. Kurniasi memastikan fraksinya telah mengusulkan kepada pimpinan komisi untuk memanggil kemenkes, kemendagri, dan kementerian terkait guna membahas peraturan PCR yang kerap bergonta-ganti. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani Muhammad Faisal, IDX Channel. Sementara itu, Pemirsa Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA menyambut baik kebijakan penggunaan tes antigen dalam perjalanan penerbangan udara. Peningkatan kunjungan wisata pun diprediksi akan mencapai 40 hingga 50 persen. Keputusan pemerintah yang akhirnya cukup menggunakan tes antigen sebagai syarat perjalanan udara disambut Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati. ASITA menegaskan kebijakan aturan persyaratan perjalanan udara tersebut menjadi angin segar untuk perusahaan perjalanan wisata Indonesia. Pasalnya aturan kebijakan baru ini diakini akan dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan hingga 40 persen. Ya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia berharap kebijakan bisa pakai tes antigen ini harus dapat disertai dengan berbagai macam insentif yang dapat meringankan beban para pelaku usaha wisata. Itu nantinya kalau antigen meledak antara 40-50 persen itu sudah pasti. Itu sudah dipastikan. Dan itu berdasarkan riset dan berdasarkan laporan dari seluruh semua anggota ASITA. Terima kasih telah menonton!